Pasti butuh modal ya, karena orang dagang kan pasti butuh modal Untuk yang baru sih sebetulnya buat saya harus Jangan terlalu kecil juga, karena Stana banyak sekali iklangkan, oh bisa dari 100 dolar, itu lu mau harapin apa di situ gitu ya Terlalu beresiko sebenarnya dengan modal yang kecil Tapi sebetulnya kalau kita bicara untuk para starter, beginner, mula Bu Elis, berapa modal yang harus disiapkan? Oke, jadi pasti butuh modal ya, karena orang dagang kan pasti butuh modal Untuk yang baru sih sebetulnya buat saya harus Jangan terlalu kecil juga, karena Stana banyak sekali iklangkan, oh bisa dari 100 dolar, itu lu mau harapin apa di situ gitu ya Terlalu beresiko sebenarnya dengan modal yang kecil 500 sudah cukup kok, ya 500 dolar Kan ini beginner yang ngomongnya ya Tapi ini sebetulnya beginner yang punya duit sama yang beda, punya duit juga beda Jadi sebetulnya, saya buat yang rata-rata lah ya Buat yang rata-rata, yang umum yang pasti terjangkau 500 dolar dikali 14 ribu, itu sama dengan 7 juta rupiah Itu modal yang harus kita miliki Kemudian transaksi di dunia futures ini Dari mulai jam 5 pagi Sampai jam 4 pagi Hampir 24 jam ya? Hampir 24 jam, makanya gak ada alesan kan Lu mau bilang, aduh saya gak ada waktu bu, gak mungkin lah Sehebat-hebat, pasti akan ada Buktinya apa kamu bisa jawab WA saya kok Gitu loh ya, berarti semua orang punya waktu Nah dari uang saya 500 itu Taruh deh saya untung 30 dolar aja sehari Gak usah terlalu muluk-muluk ya 30 dolar aja per hari 30 kali 14 ribu udah berapa? 420 ribu Oke, 420 ya Kalau saya transaksi 1 bulan, itu ada 20 hari kerja Sabtu dan Minggu, semua market di dunia ini tutup ya Jadi kalau ada kemarin-kemarin yang bilang Oh transaksi di tempat kita 7 hari dalam seminggu itu transaksi di mana Pak? Karena semua market di dunia ini Baik dari Asia, Eropa maupun Amerika Itu Sabtu, Minggu semua tutup Jadi 1 bulan hanya bisa transaksi 20 hari Gak usah ngomong 20 hari dulu lah Kan kita beginner 10 hari cukup Dan sebetulnya kenapa saya selalu ngomong 10 hari Untuk menghindari kamu jangan terlalu greedy juga Jangan terlalu nafsu Oke untung-untung-untung pengen terus aja Saya selalu ngomong gini Kalau Bapak udah untung hari pertama Senin, Selasa, Rabu Mending kemis gak usah dulu deh Psikologi tadi Ya, jadi stop dulu aja Toh nanti ada hari lain kok Supaya Bapak bisa ngekang gitu loh Jangan terlalu kepengen terus-terus Tapi ini memanfaatkan timing Bu Kan orang kan selalu gitu ya Tapi ini kan timingnya lagi bagus Kapan lagi Bu? Kalau kita bisa cuan gede kenapa harus kecil? Jangan Pak Karena ini resikonya akan tinggi Psikologi kita terganggu Nah kalau psikologi kita udah terganggu Ini yang bikin orang jadi pada akhirnya kayak orang judi Kan pengen terus-terus-terus gitu kan Gak bisa ngekat Nah ini yang harus Bapak Ibu perhatikan Jadi jangan terlalu terus-terusan Makanya kenapa saya bilang Udah lah satu hari kamu untung 420 ribu Hanya mainin handphone di tengah jalan lagi macet-macetan Orang selama ini macet-macetan gak ngapa-ngapain Sekarang bisa dapat 10 dolar 10 dolaran aja ya Jadi saya gak nyuruh juga transaksi langsung untung 30 Gak usah Kan uangmu kecil 500 toh Yaudah sekarang pagi-pagi transaksi untung 10 Stop Nantilah gak-gak makan siang 10 Pulang kantor macet-macet Daripada macet lengomeng-lengomel 10 lagi Dikit-dikit aja Itu udah 30 dolar Ini contoh gampang ya 30 dolar Bu saya tuh kalau pagi susah bu Saya harus konsentrasi Kalau nyetir yaudah Bapak transaksinya malam aja Malam itu juga lebih bagus karena market Eropa dan market Amerika Pergerakan harga lebih volatile Lebih bervoluma Lebih besar Kita ambil untung disitu aja gitu ya Jadi satu hari 30 dolar sebenernya udah cukup banget 420 ribu 10 hari transaksi Itu kita udah dapet 4,2 Itu tambahan kita Ya kalau pingin Ah bu kecil cuma 4 juta 200 Bapak mau lebih Ya modalnya gedein Jangan dengan modal Tapi saya belajar di sekolah bu Modalnya sekecil-kecil ya Untung sebesar-besarnya Itu gak berlaku pak Kalau di bisnis ini Ya itu terlalu risiko terlalu tinggi Sebaiknya modalnya dibesarin Untuk Jadi kita mainnya di prosentase Oke Itu jauh lebih aman Ya jadi Ibu rumah tangga pun sekarang Kan banyak nih ibu-ibu sekarang kan Anak udah mulai sekolah lagi kan Ya bu saya tuh cuma Nganter anak sekolah Udah gitu arisan Gak apa-ngapain Bu ibu-ibu tuh sekarang Handphone juga canggih-canggih Dipake bu Jangan hanya buat selfian Sayang handphonenya Dan semua orang punya kesempatan kok Bobek Anak saya yang SM aja Minta kok teman-teman kita Sayang lagi pada Mereka trading competition sendiri Sesama temannya Oh gitu ya bagus Jadi kita juga sebagai orang tua Harus mulai open mind ya Jangan ngekat anak Karena anak milenial Beda dengan kita jaman kolonial Ya anak kita yang kolonial ini Memang rada repot Kadang-kadang Udah ini dagangnya dimana nih Gak jelas siapa yang jual Siapa yang beli Terus uangnya bagaimana kok bisa terjadi Tenang Pak Disini ada legalitas Semua ada undang-undangnya Aman Dan yang uang yang tadi saya omongin Itu tidak dititipkan pada pihak lain ya Oke Semuanya asli di rekeningnya Bapak ibu masing-masing Pegang sendiri Pegang sendiri Ya nasabah saya ada ribuan Pak Jadi gak mungkin Saya ituin Jadi nanti uangnya di rekening Bapak ibu masing-masing Sehingga Kalaupun nanti Misalnya ada resiko ya Kan Bapak ibu bisa ngekat sendiri Ya uangnya di tempat Bapak Iya rekeningmu masing-masing Terus transaksi juga menggunakan Teknologi yang anda miliki kan Apa sih teknologi yang kita miliki Untuk bisa transaksi disini Bisa pakai handphone Bisa pakai laptop Nah saya yakin Hampir semua orang saat ini Punya handphone punya laptop Dan hampir semua rumah saat ini Punya wifi Itu dipakai Pak Itu ada fungsinya Menghasilkan Menghasilkan Jadi jangan hanya handphonenya Hanya dipakai buat belanja Belanja Buat ibu-ibu gitu ya Saya juga ibu-ibu Jadi saya ngerti lah Kau emak-emak Sekarang ibu-ibu juga harus mulai cerdas Jangan hanya bisa belanja online Belanja online Nah itu kan ngeluarin duit Nah sekarang mulai belajar Gimana caranya Datengin uang Lewat handphone saya juga Buat nanti saya belanja Jangan selalu tergantung suami Nanti suami gajinya kurang Dimarahin gitu ya Lu bantu Pakai handphone yang kamu punya Makanya kenapa Saya bikin seminarnya kok Kalau bisa couple deh Supaya saling support juga Kalau belajar berdua kan lebih enak Bener gak Terus misalnya Misalnya kita suami istri nih Saling ingetin Kamu udah untung 50 Udah setop Udah ada Besok masih ada hari lain Kalau perlu kita Ambil aja handphonenya Handphone suaminya bu Udah kamu setop Udah untung Udah besok masih ada hari lain Nah jadi Ada gas ada rem kan Itu kan paling bener tuh Mobil ada gas ada rem Nah jadi saling mengingatkan Makanya saya sebetulnya berharap Yang datang itu lebih bagus couple Oke Jadi bisa saling belajar Ya namanya Belajar sendiri sama belajar berdua Pasti beda Kemudian dapat untung bareng Itu jauh lebih bagus kan Karena kita cari uang kan juga Bukan buat diri sendiri juga Keluarga Buat keluarga Ya jadi jangan ngomong juga Saya sayang sama keluarga Tapi duitmu pas-pasan Enggak waktunya Enggak zamannya Kalau kita sayang sama keluarga Ya kita harus mencukupi Kebutuhan keluarga kita Dengan baik dong Anda punya toolsnya ya dipakai Ibu ini saya pengen pertegas lagi Berarti instrumen yang digunakan Toolsnya itu hanya handphone Dan laptop wifi itu ya Itu yang paling penting Selain modal tentu saja Selain modal Jadi ini bisa milih ya Transaksinya boleh pakai handphone Boleh pakai laptop Oke ini sebetulnya jadi Bisa dilakukan oleh siapapun Siapapun Karena gak perlu ada surat lamaran Yang penting kamu mau belajar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton